Rabu petang kemarin pemilik investasi ekspres big profit Mirna Cempluk atau Julia Cancerita menyerahkan diri ke Pores Kota Batu. Ia diantar anak dan suaminya ke kantor polisi. Sejumlah barang bukti disita mulai dari uang tunai, buku tabungan, bukti transfer, dan ponsel. Selalu menghilang Mirna bersembunyi di sejumlah rumah kerabatnya di kawasan Malang Raya hingga Jakarta. Tersangka mengaku uang investasi tidak berjalan semestinya karena digunakan untuk keperluan pribadi. Nah dari proses pemeriksaan memang ditemukan ala-ala bukti, ada bukti transfer, maupun ada bukti-bukti petunjuk lainnya. Sehingga tadi kita gelar untuk alihkan status yang bersangkutan menjadi tersangka. Setelah menjalankan aksinya, Mirna menggunakan nama big profit dan mempromosikan keuntungan 15 hingga 30 persen dari nilai modal di media sosial. Sekitar 250 warga dari beberapa kota tertipu. Total kerugian diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Apabila terbukti melanggar pasal penipuan dan undang-undang ITE, tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara.